Maksudnya saya benar harus membayar atau bagaimana solusinya itu? Sebentar, saya tanyakan dulu. Iya, Miss. Mau gejar-gejar menang atau biaya cukai ini? Sebentar. Iya, Miss. Maaf, Miss, kalau merepotin dan jangku autonya, Miss. Enggak apa-apa. Kamu posisi di mana sekarang? Saya di Hong Kong, Miss. Terus ini ditujukan ke siapa? Itu ditujukan ke orang tua saya. Untung konoroga. Pengirimnya mana? Kok enggak ada pengirimnya? Pengirim. Jadi totalnya kamu kena berapa? Totalnya kena berapa ini? Ini SMS-nya yang dia total itu, Miss. Totalnya itu dia cuma ngirimi kayak totalnya kayak gini loh, Miss. Terus aku kan protes gitu tuh, dia cuma bilang itu dari biaya cukai lomba gitu kan. Totalnya cuma rincian kayak gini loh, Miss. Di kalkulator setelah tanpa kayak gitu. Kasihkan ke saya. Iya, itu aku kirim, Miss. Ini siapa yang screenshot? Nomor HP-nya yang screenshot mana? Yang nomor HP-nya orang kos. Kasih nomornya. Pasoknya aku tak cariin. Ini geger geden menang. Soalnya... Saya itu... Aduh. Aku isin, aku rapingin geger. Tapi ya malah geger ini. Seng jaraki kalian. Saya itu sebenarnya kalau kayak barang-barang yang... Apa itu? Elektronik kita menyadari kita kena biaya juga ya, Miss. Terus yang paket pun itu datanya di Korea, Miss. Apakah barang Indonesia dikenakan? Mereka pun menjelaskan nggak bakalan kena biaya lagi di Indonesia. Mereka kan... Oke, kenapa paket sebegitu banyak? Itu ada berapa paketannya? Itu ada Rp60, Miss. Oh ini 6 kerdus gede-gede KB. Sedang-sedang. Soalnya kan saya mau pulang itu, Miss. Mau pulang. Kenapa tidak dipaketkan dengan jalur itu, pindahan? Nggak tahu. Soalnya juga mendesak itu, nih. Terus dipaket gitu aja. Oke. Mana nomornya yang itu? Bisa ditelepon nggak? Atau cuma SMS-an saja? Nomor WhatsApp ya, Miss. Iya. Saya turun ke Miss. Itu. Sudah. Sudah. Gue kira-kira gede nih kita lho nih. Kira silahnya cuma pintuan dan bijak kupas seperti itu. Selamat pagi. Saya itu juga Tanya-tanya ke teman-teman saya Mereka mengatakan tidak ada yang pernah Bukai sampai segitu Kecuali kalau HP, laptop Kayak elektronik lainnya itu Memang tenang Apakah tagihan Ini Tagihan Ini dari Post Indonesia ya Iya Post Indonesia Ini menjadi Keresahan Menjadi Keresahan Apakah benar Sampai habis Berapa 7 juta Iya Sampai 7 juta Sampai 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 Terus bisa gak disambungkan sama saudaramu yang di Korea? Ini di kedutaan Oke Oke Ngapain di kedutaan? Di kedutaan Indonesia Ngapain? Karena mau ngurus-ngurus nikah Mau ngurus-ngurus nikah? Oke Iya Nikah di mana kok ngurus-ngurus di kedutaan sana? Mau nikah sama itu orang Korea Nikah sama orang Korea Kenapa barangnya dikirimin? Iya Memang sama jadi Kirim Mis Pokoknya barangnya Lebih banyak Bukan karena dia mau pindahan kan? Bukan karena dia mau pindahan Berarti Malah dia ingin menikah di sana Oke Oke Statusnya dia saat ini Tapi masih TKW ya Jangan cerita Kalau dia itu Mau menikah Malah ntar Dia juga kayaknya ngomong Dia kan bukan TKW Oh Iya Kalau dia ngomong kayak gitu Malah ribet ya Oh Iya Mis Soalnya sebelumnya Paket-paket itu Gak pernah Dihazukai loh Mis Juga paketnya Gak pernah Gak Maksudnya Gak sekali ini Sebelumnya Suka udah Masakan Iya Gak tahu Terus saya bingung Kira-kira Kayak gimana ya Gitu Masa langsung Dibayar aja Wah Ibu langsung Oke sih ngirim Banyak Yang langsung Banyak orang Ngirimin tentang Paketan-paketan ini Masih merisaukan ya Ternyata ya Aduh Sebentar ya Mungkin Tak cek dulu ya Soalnya Engkau kayak yang kemarin Tak belani Bengok-bengok Ternyata kalian sendiri Yang jadi 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 teliti dulu nih Sebelum saya Tempur sama Bia Dukai Pastikan dulu Engkau Maringan Pengirimin Atas nama siapa Ini gak ditulis Pengirim atas nama siapa Enggak ada loh ini Mana Bukti Pengirimnya Mana ini Ini gak tercatat loh Pengirimnya siapa Angkut Abu Elani Mati-matian Tiba Embel Gendes Kamu yang salah Soalnya itu yang ngirim Kantor posnya Mbak Yang dari Korea Yang ngirim siapa Mbak Enggakku Eh kakakku Mana Buktinya Kalau kakakmu Enggok Mariano Ditelok Ditelok Ngirimi Calon suaminya Saya butuh Siapa yang ngirim Mana buktinya Kalau dia yang ngirim Oh iya Bentar Karena kemarin Terjadi Terjadi Satu Keguncangan Itu kan Ternyata yang ngirim Dikiranya Wong Jino Lidih Pakai nama-nama Korea Ya jelas lah Kena paja gede Namanya Kim Young Moon Men Ya kena paja gede Wong Jino Ini jenengnya Sri Eko Eka Wati Yuni Aan Nekono Dati Kim Kong King Dicelok 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 Siapa yang ngirim Gede Ini masih Minta resinya Nanti Telepon saya Lagi ya Gede Oke Terima kasih Bila ini Mati-matian Ternyata Yang ngirim Orang Orang Koreanya Dike Nama Yuni Kim Makanan Segar Kalian Pernah Lihat gak Saya Menikah Dengan Orang Cina Atau Keluarga Saya Cina Jenengku Tak Cantrol Cantrol Paspor Kue Rata Kaili Long Lang Ataupun Ceng Ceng Orang Ternyata Ternyata Jangan Yuni Cina Nama Cina Kenapa Kenapa Yuni Kaudh Dine Kaudh Dine Kaudh Dine Kaudh Dine Kalian Waktu Ada apa-apa Ada tulisannya Yuni Chang Yuni Chang Kemarin Nona Chang Tiba-tiba jenengnya Wartini. Apakah jelek nama Wartini? Kan enggak. Nama Pak Ijem apa jelek? Kan enggak. Yang penting kan aman, enggak kenapa aja. Banyak kan orang yang menikah dengan orang Cina namanya diganti. Apakah salah? Enggak salah. Tapi giliran kepegatan bewong Tino Kui terus kerabim bewong Indonesia. Gagal maneng kamu. Kamu muka-mukanya enggak ada Cina-Cinanya. Enggak ada aura Cina-Cinanya. Tapi kenapa namamu? tertulis di paspor di KTP itu Cina. Bojomu bewong Indonesia. Lalu ya lucu. Karena saya dulu punya planning reabim bewong Indonesia. Saya tuh punya cita-cita reabim bewong Indonesia. Karena saya ingin tinggal di Indonesia. Makanya walaupun saya nikah sama orang Cina orang tak kayak embel-embel nama Cina. Yusku tetap uni anderwati. Tak ewer-ewer kemana-mana. Karena yang memang saya jagani enggol giliran Rabi diceluk dadai ternyata wong Indonesia asli ini yuk. Yuk gak lucu juga. Karena untuk menghapus nama tambahan itu sangat sulit sekali. Jadi saya sudah menyelidiki dulu. Dati detektif. Jadi saya gak berani memang. Kenapa saya bilang nama itu jangan sampai ditambahi dikurangi. Kalau sudah ditambahi dikurangi. Kelenger loh ya. Loh. Sugeng diganti kimcil. Ya karena saya sekarang lebih berhati-hati lagi ya. Karena kemarin saya melakukan kesalahan Nona Cheng mengirimkan barang ke Indonesia. Nona Cheng selain orang Hongkong tidak akan memakai Nona Cheng. KJRI imigrasi pun tahu lah Yuni Anderwati gak mungkin asli wong Hongkong. Wes Raiso. Orang Raiso oleh Yuni Anderwati wong Hongkong ini Raiso rana sempercoyok. Oke ini masih permanen di luar jadi pembantu yura apa-apa. Orang ngefek. Bener gak sih? Jadi saya selalu menghimpul buat teman-teman gak usah gak nama palsu kirim data. Kirim barang. Buat Nona-Nona cantik yang di luar sana hari ini merah banget. Geber warna merah. Jadi buat Nona-Nona cantik yang ada di luar sana kalau kirim barang tolong waspada pakai nama asli. Jadi sekali lagi saya gak ada masalah. Saya gak ada masalah dengan nama-nama palsu kalian. tapi akan menjadi masalah akan menjadi masalah saat kalian ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Karena nama-nama itu tidak dipakai dan tidak dikenali. Hanya untuk sebuah pamor Uniceng Unicen Unicun Apakah saya melarang kalian untuk pakai nama itu? Tidak. Sekali lagi jangan baper saya tidak melarang. Cuman kalau untuk biar cukai tidak memberikan ampun pada kalian. itu saja ya.